Intro Berjumpa kembali dalam KTK sesingkat pada hari ini Suatu ketika saya pernah mendengar ada seorang umat yang berdoa demikian Tuhan ampunilah dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Pertanyaannya, apakah yang tidak disengaja dapat disebut dosa? Dalam gereja katolik kita diajarkan bahwa ada tiga syarat kategori dosa Yang pertama adalah tahu yang menuntut pengetahuan kita akan salah Akan perbuatan yang sungguh-sungguh salah tapi kita tetap lakukan Yang kedua yaitu mau Mau ini adalah menuntut kehendak Jadi perbuatan yang kita lakukan itu sungguh-sungguh kita kehendaki Maka kehendak ini menuntut kesengajaan dari diri kita Yang ketiga adalah mampu Mampu ini mengandalkan kita punya kemampuan untuk melakukan dosa itu Antah lewat pikiran, lewat perkataan, bahkan lewat perbuatan Jadi ada tiga kategori yang menjadikan sesuatu kesalahan disebut dosa Yaitu tahu, mau, dan mampu Demikian kategori saya singkat pada hari ini Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya